Siapin 4 lembar kartu karena kita bakal belajar teknik legendaris ini Kalo kalian belum pernah liat M. Slickhound seperti apa Gua kasih tau dulu M. Slickhound Perhatikan baik-baik, gua punya 4 kartu disini dari AS 2, 3, 4 dan semuanya gua siapin hati semua Supaya kalian gampang ikutin ya Perhatikan kartu 3 hati Karena fungsinya M. Slickhound adalah Dia akan ngumpetin kartu nomor 3 dari atas Gua balik kartunya supaya lebih kontras Perhatikan baik-baik Kalo lu bisa ngelakuin hitungannya dengan baik dan benar nih Yang akan terjadi adalah kartu yang hadap bawah itu tuh Bakal hilang Just like that Sebenernya dia gak hilang Kita hanya ngitung 1 kartu 2 kali Plus, plus sekarang kartu 3 hatinya Atau kartu yang kebalik Sekarang ada di posisi paling bawah seperti ini Ya nanti ke depannya ini bakal ada banyak fungsinya Gua minta kalian pake imajinasi kalian sendiri Bayangin kalo ternyata ada 3 kartu merah, 1 kartu hitam Semua orang liat kartu merah Lu snap, muncul 1 kartu hitam Wow, bener gak? Ya kan? Bayangin punggung kartu Semuanya warna biru Lu hitung semuanya 4 lembar warna biru Lu snap, muncul 1 kartu warna merah Bisa gak? Bisa Dan itu semua bisa terjadi kalo lu nguasain Gimana caranya ngelakuin M's Way Count Jangan kemana-mana Di rumah aja Untuk mempelajari M's Way Count dengan baik dan benar Kalian harus tau dulu mekanik grip kalian ada dimana Karena gua kidal Mekanik grip gua itu ada di sebelah kanan Kalo kalian tidak kidal Berarti mekanik grip kalian itu ada di sebelah kiri Nah karena gua yakin banyak dari kalian itu aslinya gak kidal Gua akan buat tutorial ini Khusus untuk mereka yang tidak kidal Kalo kalian kidal kebetulan Jangan lupa tunggu sampe akhir video ini Karena nanti gua bakal demoin sekali lagi Gimana caranya kalo kalian ngelakuin M's Way Count dengan tangannya kidal Nah jadi langkah pertama yang kalian harus lakuin adalah Kalian siapin 4 kartu seperti ini Ingat tujuan dari M's Way Count adalah selalu ngumpetin kartu nomor 3 dari atas Ya jadi untuk penjelasan gua bakal balik kartunya seperti ini supaya lebih kontras Kalo gua ngelakuinnya dengan baik dan benar Kartu nomor 3 dari atas akan keliatan seperti hilang ketika dihitung Perhatikan baik-baik langkah pertama yang akan kita lakuin adalah Kita akan dorong kartu paling atas Ya keluar dari badan Nah nanti di sepanjang video-video pengajaran gua Gua akan sering banget pake istilah seperti ini Keluar badan Kedalam badan Ya kenapa? Karena gua kidal Dan banyak kan murid-murid gua itu gak kidal Nah jadi kalo misalnya kita pake referensi seperti itu Keluar badan, kedalam badan Mau tangan apapun yang kalian pake Hukumnya akan selalu tetap sama Gua kasih contoh Misalnya kalo kalian gak kidal Ya kalo kalian gak kidal berarti kan kalian pasti pegang kartu seperti ini Ketika gua bilang Geser kartu paling atas ke luar badan Badan gua disini nih Badan gua disini Kalo gua mau geser kartu paling atas ke luar badan Berarti gua harus gesernya ke sini Keluar badan seperti ini Ya Kalo misalnya kalian kidal Iya kan? Berarti pegangan kalian di tangan kanan Kalo gua minta kalian geser kartunya ke luar badan Berarti kalian gesernya ke sini Jadi kata-kata itu mempengaruhi banget dalam pengajaran kita Jadi kita ulang lagi ke M-State Countnya Perhatikan baik-baik kali ini mungkin angle-nya dari sebelah sini Supaya lebih optimal belajarnya Pegang kartu di tangan sebelah kiri Jempol kontek kartu paling atas Telunjuk kontek Bagian ini kartunya nih Bagian sisi kartunya yang bagian depan seperti ini Fungsinya telunjuk adalah sebagai filter atau penyaring Kenapa telunjuk ini penting banget? Karena kalo ga ada telunjuk Yang akan terjadi adalah Ketika lu geser kartu paling atas Ada kemungkinan besar Beberapa kartu di bawahnya ikutan kegeser juga Ini sangat berbahaya dalam M-State Count Ingat kalian ga perlu cepet ngelakuinnya Yang penting alus dan teratur Kita ulang lagi ke move-nya Perhatikan baik-baik Telunjuk Ada di posisi Jempol Geser kartu paling atas Seperti ini Geser kartu paling atas Seperti ini Perhatikan baik-baik Jempol Jempol tangan yang nganggur Akan nyentuh 3 kartu ini Ini 3 kartu nih sekaligus nih Jempol tangan yang nganggur Akan nyentuh 3 kartu ini sekaligus Tepat di pinggiran Bukan di permukaan Tapi tepat di pinggiran seperti ini Dan ingat ya Langkah 1 dan langkah 2 Itu lo lakuin hampir bebarengan Langkah 1 dan langkah 2 Lo lakuin hampir bebarengan Ayo kesini lagi Perhatikan baik-baik Jadi refleksnya adalah seperti ini nih Ketika lo geser kartu paling atas nih Boom Tangan ini udah siap buat nyambut 3 kartu di bawah dia Dan pegangan itu harus mantep Tepat di pinggiran Dan ketika jempol lo udah pegang di pinggiran 4 jari Pegang Kartu-kartu ini sekaligus Ini yang lo mau pegangannya Gue ulang sekali lagi Geser kartu paling atas Boom Satu Lihat bagaimana jempol gue Ada kontek pinggirannya Yang akan lo lakuin adalah Lo akan pakai jempol lo Untuk dorong semua yang bisa Didorong sama jempol Dan ketika lo punya mindset seperti itu Otomatis jempol lo akan dorong 2 kartu sekaligus Perhatikan baik-baik Ya Satu Dorong 2 kartu sekaligus Nah inilah yang gue bilang Langkah pertama itu Lo ada 2 langkah sekaligus Jadi lo harus dorong ini sekali Langsung otomatis dorong 2 kartu sekaligus disini Nah ketika ini udah terjadi Yang lo akan lakuin adalah Lo akan balikin kartu as ini nih Ke bawah kartu 4 Ya Lo akan balikin ke bawah kartu 4 Plus Lo akan ngambil 2 kartu ini bebarengan Perhatikan gue ngambil kartu 2 hati dan 3 hati bebarengan Boom Ya kan Otomatis disini 2 kartu Dan Kartu terakhir Gue Tarik satu persatu Seperti ini Yo Legends Gue potong dulu tutorial disini Gue pengen ajarin kalian sedikit lebih dalam lagi Tentang M Slakehound Perhatikan baik-baik Kalau kalian inget video terakhir gue 3 trik sulap yang kalian pasti bisa Part 11 Gue udah ngasih lihat trik seperti ini nih Gue ngasih lihat 4 kartu 3 blank 1 kartu 5 hati And then gue Gue minta penonton gue tebak Ada dimana kartu 5 hatinya Gue balik selembar Gue balik 2 lembar And then gue acak-acak Seperti ini Dan inti permainannya adalah Penonton tuh gak bakal pernah bisa menemukan 5 hatinya Karena 5 hatinya itu udah hilang Ya gue gak bakal terangin ini Gue gak bakal terangin ini Karena itu udah gue terangin dengan bagus di episode 11 Silahkan ditonton Tapi yang gue mau share ke kalian semua adalah Sedikit sentuhan yang akan membuat penonton kalian itu lebih merinding lagi Ketika kalian mainin trik ini Nah jadi cara settingnya seperti ini Perhatikan bener 2 kartu blank 5 hati di sebelah sini 1 kartu blank di sini Lo mulai dengan kartu semuanya hadap bawah Lo bawa ke penonton kalian seperti ini Dan ini yang penonton kalian lihat nih Lo tunjukin kalau lo punya 1, 2, 3, 4 kartu Dengan langkah sederhana seperti ini aja nih Lo udah meyakinkan penonton lo Kalau lo punya 4 kartu yang warnanya biru semua punggungnya Dan indahnya Emsley adalah Ketika lo selesai ngelakuin Emsley nih Begitu lo balik nih Bam! Liat gak tuh? 5 hatinya langsung ada di wajah 5 hatinya langsung ada di wajah Dan lo langsung siap buat main Ya gue minta kalian coba Kalau kalian butuh kartu ini nih Ntar gue bakal taruh link di bawah Di description Silahkan langsung di cek Nah sekarang gue tanya kaset ke kalian semua Emsley count dari bawah Dan kesalahan-kesalahan gue sering liat Magician-magician lakuin Ketika ngelakuin Emsley count Oke gue bakal kasih lihat kalian sekali lagi Emsley count dari bawah Perhatikan baik-baik gerakannya Ini di kartu pertama Perhatiin gue dorong 2 kartu sekaligus Dan Liat bagaimana si as hati ini balik lagi ke bawah Dan ketika gue balikin dia ke bawah nih Dia itu masuk di antara kartu dan Jari Ya tangan ini ngambil 2 kartu sekaligus Sekarang ini gue udah pegang 2 kartu sekaligus Yang ketiga dan keempat itu dropnya Seperti ini Ya Jadi kesalahan yang gue sering liat adalah Banyak sekali magician Karena dia berasa nyelipinnya itu susah Dia itu menyelipin kartu as hatinya itu Di antara 2 jari nih Telunjuk dan jari tengah And then dia ngelakuinnya seperti ini Dan Liat posisinya Jelek banget kan 3 dan 4 seperti ini Ya kan Bayangin kartu terakhirnya seperti ini Aneh gak? Aneh banget Nah ini kenapa? Karena dia nyelipinnya disini Jangan pernah nyelipin kartunya di Sebelah sini Kalau lo ngelakuinnya bener nih Perhatiin bagaimana si kartu itu nyelip Ya Satu Ya gue angkat tingin dikit Biar kalian bisa liat Ini asnya nih ya Satu Liat nih Begitu dia balik nih Liat bagaimana dia nyelip Dua Tiga Empat Agak tricky Agak susah Tapi gue yakin Kalau kalian coba Kalian pasti bisa Makanya kenapa gue bilang Jangan cepet-cepet Gak ada gunanya cepet-cepet Pelan-pelan dulu Latihan Liat Oh oke kenapa ya Gue gak bisa masukin kartunya Kesalah-sela jari Pelajari logiknya Pelajarin logikanya Karena ini kayak puzzle Kalau lo coba makin sering Otot-otot di tangan lo Otot-otot di jari lo Makin lama akan Makin terbiasa Kasih sekali lagi Kesalahannya dari depan Ya perhatikan baik-baik Kalau misalnya Magician tuh gak pengalaman Dia akan ngelakuinnya seperti ini Satu Dua Tiga Liat ya tuh Empat seperti ini Ya ini yang harus kita hindari Tadi Ya gue udah jelasin Kenapa kalian gak boleh ngelakuin itu Plus gue bakal kasih kalian Kesalahan kedua Yang gue sering banget Ngeliat magician lakuin Dan gue harap Nanti ke depannya Gak ada yang ngelakuinnya seperti ini Adalah mereka karena Gak dapat ritmenya Ya mereka ngelakuinnya seperti ini Satu Dua Tiga Empat Aneh banget kelihatan Dan bener Gue pernah ngeliat orang ngelakuin itu Gitu Jadi kalian cari pegangan yang bener Ritmenya itu harus halus Ya ritmenya itu Kalau di kepala gue nih Dia gerakan itu Kayak kita lagi Apa ya mungkin ya Marut kentang kali ya Mungkin istilahnya Jadi kayak Satu Dua Tiga Empat Dia kayak ritmenya itu Cuma Gak ada yang hampir kayak Gak ada yang hampir kayak Tangan tuh hampir gini-gini loh Gitu-gitu Jangan Nah sedikit yang gue pengen bahas lagi Tentang M-Slick Hound Adalah seperti ini M-Slick Hound Tadi kan kita pake buat Nyitung 4 kartu sekaligus M-Slick Hound juga bisa kita pake buat Nyitung 5 kartu atau 6 kartu Nah tapi untuk ini Gue bakal kasih contoh dengan 5 kartu aja Perhatikan baik-baik Ya jadi yang bakal gue umpetin Sorry Yang bakal gue umpetin kali ini Adalah 2 kartu ini Ya inget ya M-Slick Hound selalu ngumpetin Kartu ketiga dari atas Nah karena kita akan dorong Beberapa kartu sekaligus Otomatis 2 kartu ini akan hilang nanti Ketika dihitung Perhatikan baik-baik Kalau kalian punya kartu Coba juga di rumah Gak masalah Perhatikan baik-baik M-Slick Hound 1 2 3 4 Liat bagaimana 2 kartu itu hilang Ketika dihitung Dan 2 kartu itu Akan landing tepat di Sebelah sini Oke gue kaset kalian Sekali lagi M-Slick versi Kidal Ya ini buat penonton gue Yang Kidal di luar sana Jadi kalian tinggal pegang Kartunya Ya seperti ini Ingat kartu ketiga Bakal kita umpetin Yang bakal terjadi adalah Kita akan dorong Kartu paling atas Keluar badan Jempol akan nyentuh Pinggiran dari kartu ini Tarik ini keluar Liat nih Ritmenya adalah Ketika ini bawa masuk 2 kartu langsung ke dorong Dan Langsung disambut Tambah tangan satu lagi Seperti ini Ya 2 kartu terakhir ini Yang paling gampang Kita tinggal ngelakuinnya seperti ini That's it Ya 2 kartu terakhir Tinggal kita bagi 1 2 Seperti ini Ingat ya Jangan sampai salah ya Jangan sampai kayak gini-gini Ini gak bakal bisa Jadi yang harus dilakuin adalah 1 2 Seperti ini Ya Gue ulang sekali lagi Dan hasilnya akan seperti ini Gue ulang sekali lagi Besar dia ke depan Dorong 2 kartu sekaligus 2 3 Dan 4 Just like that Ya Semoga kalian suka Semoga kalian coba di rumah Ingat ya Hanya karena kalian sekarang udah tau M3 count Bukan berarti kalian harus so tau Bukan berarti kalian harus so pinter Ya Masih banyak lagi yang harus kalian pelajari Ingat selalu jaga etika di dalam dunia sulap Jangan lupa follow gue di instagram Kalau kalian pengen ikut gerakan ganteng nasional Gue bakal taruh beberapa video gue disini Silahkan ditonton I promise you It's going to be worth it Ingat satu hal Be kind to one another Nama gue Rinko Faiz Roy Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye bye